Halo, 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 hai semuanya, selamat datang di channel kami, channel yang akan memberikan kalian informasi dan pengetahuan seputar bahasa Inggris. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe untuk membantu perkembangan channel kami. Pada video kali ini kita akan belajar materi ekspresi baru yaitu asking permissions. Apa itu asking permissions? Asking permissions ini adalah ekspresi atau ungkapan untuk meminta izin kepada orang lain untuk melakukan sesuatu. Jadi sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada orang lain. Oke, asking permissions ini adalah materi bahasa Inggris SMP kelas 8. Nanti akan kita temukan di semester gasal biasanya ya, atau semester ganjil. Kemudian untuk asking permissions, itu nanti materinya akan berubah pertanyaan dan pertanyaan itu dalam bentuk yes no questions. So, apa saja materinya kali ini? Mari kita simak. Yang pertama yaitu I sebagai subjek untuk menyatakan izin. Kita menggunakan may I, could I, can I. Semuanya dimulai dengan model, model auxiliaries. May I, could I, can I. Sebagaimana contohnya? Mari kita lihat. May I borrow your pen? May I borrow your pen? May I, kemudian diikuti oleh borrow, yaitu kata kerja bentuk pertama. Kemudian objeknya. May I borrow your pen? Bolehkah saya meminjam bolpen kamu? Could I join your study tonight? Could I join your study tonight? Di situ ada dalam kurung yaitu kata please bisa ditambahkan, bisa juga tidak ya. Boleh. Could I join your study tonight? Oke, untuk may I and could I ini, itu equally polite atau sopan. Dua-duanya bisa digunakan untuk meminta izin secara sopan. Kemudian yang selanjutnya adalah, can I, can I borrow your pen? Can I borrow your pen? Bolehkah saya, bisakah saya meminjam bolpen kamu? Nah, untuk can I ini, biasanya informally used. Atau biasanya ini digunakan dalam situasi yang informal. Biasanya digunakan oleh teman seumuran yang sangat dekat, kita kental dengan teman kita. Kita bisa menggunakan kata ini, can I, gitu. Can I borrow your pen? Alright, so let's take a look of the typical responses for those questions. Oke, kita harus tahu bagaimana merespon pertanyaan-pertanyaan tersebut. Yaitu, kita bisa mengatakan certainly, atau yes, certainly. Of course, yes, of course. Sure, nah itu yang paling singkat ya. Sure. Atau sebenarnya the responses are various, atau responnya itu sebenarnya various, tergantung bagaimana kita mau merespon ya. Jadi bahasa itu sebenarnya tidak kaku. Jadi kita bisa mengucapkan apa saja yang kita mau, asalkan bentuk komunikasi itu tetap bisa diterima oleh si pembicara sendiri dan pendengar. Alright, let's take a look at these examples ya. Excuse me sir, is this seat taken? Could I sit here? No, have a seat please. Thank you. Nah, di situ ada kata, could I sit here? Di sini situasinya lebih formal, karena di situ Leo berbicara dengan Mr. O. Hi Max, I'm so tired. May I lay down on your bed? Of course, make yourself at home. Thank you. Right, ini adalah contoh-contoh percakapan yang menggunakan ungkapan meminta izin terlebih dahulu sebelum melakukan sesuatu. Kemudian, ekspresi selanjutnya, yaitu menggunakan kata, Do you mind if I blah blah blah? Dan, would you mind if I blah blah blah? Nah, di situ ada contohnya, do you mind if I use your jacket? Apakah ada perbedaan dari dua ekspresi ini? Kita lihat ya. Do you mind if I use your jacket? Kemudian yang kedua, would you mind if I used your jacket? Saya menggunakan contoh yang sama, hanya di situ kita lihat ada perbedaan, yaitu use sama used. Berarti ketika kita menggunakan ekspresi yang di atas, do you mind if I, berarti kata kerja yang digunakan setelah itu adalah kata kerja bentuk pertama, atau di sini kalimatnya adalah kalimat simple present. Sedangkan, kalau kita menggunakan kata, would you mind? Itu kita menggunakan past sentence, ya. Would you mind if I blah blah blah? Itu past sentence. Makanya di situ, di garis bawah, digunakan used. Sebagai kata kerjanya, yaitu kata kerja bentuk kedua, atau di sini menyatakan past sentence. Nah, di sini jelas berbeda ya. Contohnya, do you mind if I use your pant? Do you mind if I borrow your bike? Do you mind if I eat your bread? I'm starving. Would you mind if I went to your private room when Derekata go? Would you mind if I washed the dishes there? Washed, dari kata kerja pertama, yaitu wash. Would you mind if I took your seat? The typical response for the statement is, Do you mind if I use your jacket? No, not at all. Do you mind? Apakah kamu keberatan? Apakah kamu beratan? Nah, kita, apa namanya? Responnya negatif. Itu berarti kita tidak keberatan sama sekali ya. No, not at all. Atau, of course not. No, that will be fine. No, that will be fine. Ya. Would you mind if I use your jacket? Sama juga. Ya, typical response-nya juga sama. Do you mind if I use your jacket? Would you mind if I use your jacket? Ini sama dengan ungkapan. Is it okay atau alright if I use your jacket? No, I don't mind at all. Oh, yeah. Sure, yes. Nah, ini ada dua jawaban yang berbeda. Yang di atas itu jawabannya dalam bentuk negatif. No, I don't mind. Karena memang pertanyaannya adalah, do you mind? Apakah kamu keberatan? Sedangkan yang kedua jawabannya positif. Oh, yeah. Sure. Atau dari kita, yes. Sure. Itu karena dari pertanyaan, is it okay? Yes, it is. Gitu ya. Nah, demikian beberapa ungkapan bagaimana meminta izin kepada orang lain sebelum kita melakukan sesuatu. Biasanya, izin yang paling sering kita gunakan di dalam kelas untuk anak-anak atau siswa-siswa SMP atau SMA atau kuliah mungkin ya. Kita biasanya kalau mau izin ke kamar mandi, kita menggunakan kata, may I wash my hand, gitu ya. May I wash my hand, atau may I go to the bathroom, atau may I go to the restroom, itu yang digunakan ya. Jangan lupa untuk terus praktek supaya kalian lancar berbicara bahasa Inggris. Terima kasih sudah melihat, semoga bermanfaat video kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Bye-bye. Ciao.